Kenapa pria bisa takut untuk ngajak ngobrol dengan seorang wanita cantik atau wanita yang pesonanya sesuai dengan seleranya dia? Lucu ya, karena laki-laki kan biasanya pede, nggak ada takutnya, dan berani mencoba hal-hal yang gila dan aneh sekalipun. Tapi kalau ngajak ngobrol, cuma ngobrol. Rasanya gemeter, kayak takut salah, terus bibir keluh. Pokoknya keringet dingin seperti itu. Kenapa seperti itu? Salah satu alasannya adalah karena tidak terbiasa dengan sosok yang semempesona itu. Jadi, karena jarang melihat yang seperti itu, jarang dekat, jarang ngobrol, jarang untuk bersahabat, akibatnya merasa itu adalah sesuatu yang menakutkan dan perlu diperlakukan dengan spesial. Takut nanti malah jadi mengecewakan, takut nanti malah jadi ditolak, takut ini, takut itu. Dan ketakutan kita itu, yang ada dalam kepala kita itu justru membuat kita makin terlihat tidak menarik di mata perempuan. Mereka melihat kita tuh kayaknya orang yang aneh. Mereka merasakan ada sebuah sensasi yang kayak nggak nyaman gitu, dideketin sama cowok yang takut-takut seperti itu. Mereka tertarik sama sosok laki-laki yang pede, yang santai, yang bisa lepas gitu aja gitu. Jadi, kalau lakinya kelihatan santai, maka si perempuannya juga jadi lebih santai, karena ikutan merasa santai, ikutan merasa lepas. Tapi kalau kitanya kaku, kalau kitanya takut-takut, kalau kitanya sungkan-sungkan, lawan bicara juga biasanya jadi ikutan, jadi sungkan, hati-hati, bahkan juga jadi curiga. Nah, itu karena emosinya kita, atau feel dan vibe-nya kita itu menular. Vibe itu bisa kelihatan dari bahasa tubuh kita, kayak cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita menatap dia, warna suaranya kita, kata-kata yang kita pakai, itu semua bisa memancarkan energi yang dibaca oleh perempuan. Dan kalau dia merasa itu energinya kayaknya low, ya dianya juga jadi males biasanya untuk ngajak ngobrol. Nah, jadi kalau misalnya Anda bertanya, gimana cara menghilangkan ketakutan itu? Gimana cara supaya jadi lebih santai untuk ngobrol sama cewek cakep? Jawabannya adalah sering-sering bertemu, berinteraksi, dan menambah teman-teman yang cantik seperti itu. Pada saat melihat ada seorang perempuan yang cantik, jangan langsung kepikiran pengen macarin, pengen PDKT, pengen nembak, pengen jadi kekasihnya, pengen nikah, enggak. Kalau pikiran langsung ke sana, itu kita langsung tegang. Kita karena belum terbiasa ngomong sama seseorang yang memiliki persona seperti itu. Jadi langkah pertama untuk meningkatkan keberanian kita adalah menambah jumlah jam terbang ngobrol sama mereka. Benar-benar bersahabat ya. Kayak peduli sama kegiatannya dia, belajar sama dia, becanda sama dia, tukar pikiran sama dia. Jadi setiap kali melihat ada yang menarik perhatian, entah itu di online atau di offline, yang ada di kepala adalah, gue pengen jadi temannya dia. Gue pengen kenal dia. Gue pengen jadikan dia salah seorang teman, atau sahabat, atau jaringannya gue untuk belajar, bermain, jalan-jalan, tukar pikiran, mungkin juga berbisnis, dan yang lain-lain. Kalau kita sudah mengelilingi diri kita sama perempuan-perempuan yang personanya tinggi, atau sesuai dengan selera kita, akibatnya kita jadi santai ketika nanti ketemu yang lain, yang baru ya, perempuan yang baru yang kelihatannya, wah, calon pasangan yang bagus nih. Kita jadi lebih ngalir gitu aja, karena kita ingat, kita udah punya banyak teman yang kayak gitu kok, kita udah punya banyak kenalan yang seperti itu kok. Jadi kita nggak terlalu gemeteran, ataupun terlalu berpikir panjang untuk ngobrol sama dia. Kita cuma ngulang apa yang biasa kita obrolin, apa yang kita bisa bercandain, sama teman-teman yang cantik di masa lalu. Biasakan diri untuk ngobrol dan kenalan, ngobrol dan kenalan, ngobrol dan kenalan. Tujuannya hanya untuk menambah teman dulu. Kalau itu sudah tercipta, berikutnya adalah mulai belajar untuk mengajaknya untuk bermain, bercanda, dan juga untuk berkencan. Itu ada di tahapan-tahapan berikutnya. Langkah nomor satu adalah belajar, bergaul, dan berteman.